Maka doakan ini adab dalam Quran. Ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Mudah-mudahan dijauhkan dari kita. Saya sering menyaksikan ini fenomena sekarang ini. Kok banyak orang itu menginginkan orang lain berbuat buruk gitu? Apa Anda pengen orang masuk neraka? Bahkan dalam doa diajarkan, kalau perlu kita punya adab, jangan sampai ada teman kita masuk neraka. Kemudian, Ini yang paling indah. Nun ini punya fungsi yang kedua. Selain menggambarkan kita, memotivasi untuk menunaikan ibadah dengan berjamaah supaya ringan dikerjakan, Maka nun ini pun memberikan isyarat kepada kita untuk menguatkan persaudaraan. Berjamaah, bersaudara, jangan hidup sendirian. Makanya katanya disini disebutkan, bahkan dalam hadis, dalam perkataan pun, doa pun, doa pun, Banyak di Al-Quran menggunakan nak, untuk menunjukkan kepada kita, Jangan cuma sendirian yang pengen, yang lain pun mungkin menginginkan hal yang sama. Dan Allah itu mahal luas pemberiannya. Allah maha kaya, bukan cuma Anda saja, yang lain pun bisa diberi. Dan jangan sampai punya perasaan, kalau yang lain dapat, Anda akan berkurang. Tidak, Allah itu mahal luas nikmatnya. Makanya hampir semua doa dalam Al-Quran, hampir semua. Saya katakan hampir, karena ada yang spesifik. Hampir semua doa dalam Al-Quran menggunakan nak, Untuk menunjukkan sifat berbagi kita dalam berdoa. Walaupun cuma doa. Nih, doa sapu jagat apa? Rabbana na'atina fid dunya, Wa fil akhiratin, Wa kina'adhaban, Rabbana atina fid dunya khasana. Ya Allah berikan kepada kami, nak, kami. Semua yang baik di dunia. Apa cuma Anda saja yang pengen yang baik? Jangankan Anda, isti Anda juga pengen yang baik. Suami ibu pengen yang baik. Anak-anak pengen yang baik. Tetangga pengen yang baik. Baik bagi Anda, belum tentu cocok bagi yang lain. Karena itu kalimatnya umum. Karena itu ketika berdoa, mintakan kepada Allah dengan anak. Boleh jadi apa yang Anda dapatkan, Yang lain pun dapat. Walaupun bentuknya bisa berbeda. Sama-sama pengen kendaraan. Allah berikan Anda mobil. Dia mungkin motor. Karena yang cocok bagi dia motor. Atau sebaliknya dengan doa Anda itu, Kalimat-kalimatnya akan muncul kebaikan pada kita. Rabbana atina fid dunya khasana. Bagi Anda proyek. Bagi dia lulus dalam ujian. Mungkin. Jangan pelit dalam berdoa lah. Ya. Jangan soleh sendirian. Karena yang lain pun pasti menginginkan nilai-nilai kemuliaan. Wa kina azaban terjauhkan kami dari neraka. Ya Allah. Yang pengen bebas dari neraka bukan cuma Anda saja. Yang lain pun sama. Maka doakan ini adab dalam Quran. Ya ini, ini. Aduh. Ya Allah. Astagfirullah. 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 Mudah-mudahan dijauhkan dari kita. Ya. Saya sering menyaksikan ini fenomena sekarang ini. Kok banyak orang itu menginginkan orang lain berbuat buruk gitu. Apa Anda pengen orang masuk neraka? Bahkan dalam doa diajarkan. Kalau perlu kita punya adab, jangan sampai ada teman kita masuk neraka. Ini mudah sekali berikan ponis kepada orang. Ente bid'ah, ente kafir, ente gini. Ini pelaku bid'ah itu sesat-sesat itu dekat dengan neraka. Apa Anda pengen orang ke neraka? Sebetulnya yang menyebutkan neraka itu Nabi atau Anda yang pengen dia ke neraka? Pernah ada orang mau ngebom orang itu. Terus datang ke ahli tafsir. Syahrawi namanya. Syahrawi pengen ngebom kadang itu. Banyak pelaku maksiat di sana. Kata Syahrawi kalau ente ngebom, di sana kemudian meninggal. Masuk apa mereka semua? Masuk neraka katanya. Pertanyaan saya, yang pengen mereka masuk neraka, ente atau Nabi? Apakah Nabi pernah menginginkan umat masuk neraka? Tidak. Jadi yang pengen mereka masuk neraka itu ente atau Nabi? Diem orang itu. Alih-alih engkau kemudian melakukan keburukan kepada mereka. Kenapa engkau tidak dakwahi mereka dengan kebaikan? Pertama engkau bangun malam doakan mereka. Supaya tobat. Kedua dakwahi ajak mereka. Engkau tidak akan dihisap dengan hasilnya. Tapi engkau akan diberikan pahala dengan ikhtiar yang telah engkau kerjakan. Anda nggak bisa merubah orang itu jadi baik, teman-teman. Tapi ikhtiar kita itu yang mendatangkan pahala. Bukan hasil yang Allah lihat. Ibu, kalau ibu mengharapkan hasil, ibu akan banyak kecewa pada anak, ibu. Yang diminta itu ikhtiarnya. Kita kalau diminta mengharapkan hasil, kita nggak bisa merubah orang, Pak, ibu. Nggak bisa. Ikhtiar kita. Doakan tetangga kita. Doakan kawan kita. Ajak dia. Jangan lihat kapan dia berubah. Hak Allah. Kewajiban Allah untuk memberikan itu. Kita nggak punya hak dan kewajiban di situ. Kewajiban kita cuma berdoa. Berdoa, berikhtiar. Sudah selesai. Pahala datang dari situ. Paham ya? Ini yang penting kita lakukan sekarang. Ini ada sesuatu yang banyak salah. Ini banyak menghukum orang. Sehingga mudah berbuat keburukan sekarang ini. Nggak sepakat, sudah. Tembak. Nggak sepakat, tusuk. Nggak sepakat, bom. Nggak sepakat ini. Ya Allah. Ini mau jadi apa? Mau jadi apa? Yuk, yuk. Jadilah orang baiklah. Berusaha jadi baik. Kalau tak mampu berlomba dengan orang soleh berbuat baik, berlombalah dengan para pejahat untuk bertobat. Sekarang banyak orang pejahat tobat. Masa yang baik mau jadi jahat? Malu sama pejahat yang udah tobat. Diketawain sama mereka nanti. Mau jadi penjahat, gue udah tobat. Malu. Banyak penjahat yang tobat. Jadi da'i lagi sebagiannya. Ya, malu kita. Junduh bin Junabah membegal. Tobat jadi da'i. Menyewetkan hadith. Diketawain nanti. Sekaligus ditangisi. Ditangisi. Jelas ya? Kemudian, yang terakhir. Ini. Fittihadihim. Supaya mereka bersatu. Nah itu, nah itihad. Bersatu. Jangan pecah, jangan pecah. Makanya saya sering katakan, Nabi itu mengajak pada persatuan. Bukan perpecahan. Ya, menjalin persatuan dan kesatuan. Jadi, menjalin persatuan. Dengan tali Allah bersatu, bersatu. Yang beda-beda-beda itu dipertemukan perbedaannya. Apa perbedaannya? Apakah furuh atau usul? Kalau usul, dasar gak boleh beda. Kalau beda, da'i lagi. Supaya sama. Tapi kalau furuh, toleran di situ. Cuman karena beda kunut. Yang satu kunut, satu tidak. Jangan pecah. Cari sumbernya. Dalilnya apa yang kunut? Ini. Yang gak kunut apa dalilnya? Ini. Oh, rupanya perbedaannya di dalil. Cara memahaminya. Ada dalil, ada dalil. Dua-duanya boleh. Yang salah itu, yang gak solat subuh. Itu selesai. Jadi, kalau ada imamnya kunut. Ayo, udah. Aminkan aja. Allahumma adina firman adait. Amin. Sudah. Karena fungsi ma'amu mengikuti imam. Kalau ada imam gak kunut, ikuti juga. Langsung, Allahu Akbar, langsung. Dan saat imam salam, gak usah. Kemudian sujud sahwi. Udah. Selesai. Sudah tuntas dengan itu. Sama juga kalau imamnya kunut. Makmu mengaminkan. Kata Syed Uthaymin. Begitu. Begitu imamnya kunut berkata. Allahumma adina firman adait. Amin. Katakan. Amin. Perkara tangan mengangkat atau tidak. Ikhtilap. Mau mengangkat silakan. Tidak silakan. Belas. Tapi anda katakan. Amin. Karena ikut imam. Hadisnya apa? Adapun imam itu dijadikan imam. Untuk diikuti. Jangan sampai imam sujud anda rokok. Jika imamnya kunut. Anda aminkan. Amin. Allahumma adina firman adait. Bidah. Wah. Itu gimana? Jelas ya? Nah gitu caranya. Jadi saya tuh suka sedih gitu. Di situ kadang saya merasa sedih. Jadi. Tidak sedih gitu kan. Orang ngaji Al-Quran. Ngaji Sunnah. Abis itu kok pada terpecah gitu. Terus fungsi naknya dimana? Ini ahli tafsir udah yang bilang loh. Ahli tafsir. Nak di nak budu itu. Supaya bersatu. Jangan pecah. Ente tiap hari baca. Iyakan nak budu. Tujuh belas kali. Iyakan nak budu. Ya Allah. Saya komitmen untukmu. Ya Allah. Kepadamu kami menyembah. Kami ingin bersatu. Ya Allah. Kami bermohon kepadamu. Ya Allah. Kami bersaudara. Ya Allah. Kami semua berjamah. Pengen menyembahmu. Berjamah pengen nyembah. Untuk bersatu. Nun itihad. Ya. Nun ukhwah. Nun ul ikha. Nun ut tawheed. Nun ul jamaah. Tapi abis itu saling mencelak. Kan aneh gitu. Itu ngaji apa? Coba tunjukkan pada saya. Tafsir mana yang anda bahas? Quran mana yang anda baca? Jangan-jangan ngaji Quran. Tapi salah pemahamannya. Ini dalilnya benar kok. Dalilnya yang benar. Pemahamannya ente terhadap dalil yang salah. Ini jangan sampai pemahaman anda yang keliru menjadikan anda menghukumi dalilnya. Dalilnya benar. Ustadz ini dalilnya ini seperti ini. Memang pak dalilnya benar. Cuman pemahaman bapak ada dalil itu yang salah. Coba ngaji dulu. Coba baca ini. Saya gak bisa baca Arab. Ya baca aja gak bisa. Tuh sana menghukumi orang. Hah? Ya. Nah jadi begitulah. Jadi ngajinya yang benar. Kitabnya dibaca. Ini kadang-kadang baca kitabnya dengan fas bakayu. Fas bakayu. Fas biku fas bukan. Itu ilmu soropnya begitu. Fas bakayu. Fas biku fas bukan. Tabaya tubuh. Yutuban. Itu kan. Nah. Ada ngaji yang benar. Ngaji yang benar. Baca kitabnya yang bagus. Duduk. Kalau beda duduk. Lihat dalil. Anda ada dalil. Orang lain punya dalil. Jangan paksakan dalil anda kepada dalil orang lain. Kalau bisa sama-sama didudukan. Amalkan. Walaupun beda dalam cara melakukannya. Tapi dalilnya ada tuntunannya. Itu dalam fikir dipahami sebagai kemudahan dalam menunaikannya. Paham? Buh. 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 Buh.